Kayak di luaran lah gitu, jadi cuman Nganalisa jurnal atau segala macem lah Yang sifatnya sekunder atau tertiar lah, datanya bukan primer ya Dia bikin itu buat angka Harga power frame yang diajukan Dia ada indikasi markup Padahal yang diajukan dari Rusia itu cuman 6 triliun Satu pembangkit power frame Sama dia digadakan Nah jadi ada masalah disitu Dia udah gak turun langsung Ya ini kayaknya ada orang lagi di belakang Nah si pas pemuliha ini kecewa Saya kalau begini terus Kapan, ya istilahnya kepuasan secara ininya gitu Dia kan punya ambisi juga Dia bilang gini Saya kepengen tuh Dia bilang gini Indonesia Kalau gak pernah bisa beli pembangkit Tidak akan bisa belajar bikin sendiri Jadi dia cerita tadi Kalau kita cuman nganalisa Belajar dari buku simulasi Tidak langsung di alatnya Tidak langsung di pembangkitnya Itu gak akan bisa Itu nol besar Itu cuman di atas kertas Karena banyak banget ininya apa Constraintnya gitu kan Banyak variable-variable Banyak variable-variable Iya itu Makanya tetap Nah Makanya gue akan cerita Ini gimana pak Ada surat begini dari Dubes Ya saya ngerti katanya Kalau Pak Iwan bisa ini Ngomong ke Dubesnya Ngomong ke Rosatom Jadi gini Kalau mau ini tembus Punya backup dari Batan Ya Batan bisa ngasih saran Ke Indonesia Power Jadi yang punya duit itu Indonesia Power Kok ini pembangkit listrik Indonesia Power Iya Jadi kan yang punya dana itu Buat beli pembangkit listrik itu Indonesia Power Iya Iya Nah Indonesia Power Ini kan PLN lah istilahnya Iya Dia baru berani beli Kalau ada rekomendasi dari Batan Karena kan yang punya ilmunya Itu Batan Iya Orang PLN Orang Indonesia Power Itu gak punya Expertnya Iya Punya Nah Ya jadi kata Pak Mulia Kalau Iwan mau ngomong Bisa ngomong Ke Dubes Dubes kan Tepat nih sama orang Rosatom Terus ya Iya Orang nomor satunya lah Masalah nuklir Iya Ngomong Ngomongnya gini Saya mau beli Pembangkit Gak usah 5 triliun Di harga 10 triliun pun Ambil Iya Asal Rusia ini Mau Ngasih Kita Lisen Untuk Transfer Teknologi Jadi singkatnya Dia bilang Itu reaktor Bisa kita bongkar Semua Kita pelajari Jemua Nanti kita tiru Nanti kita tiru Oh udah ada ilmunya Dapat Itu kan kita miliki Itu pembangkit Sumur Sumur Nah itu kita tiru Nah itu dapat kita ilmunya Kata Pak Mulia Kalau Pak Dubes bisa ngejamin Seperti itu Rosatom bisa Bisa ngasih Apa Ijin seperti itu Beli Gak usah 5 triliun Dua kalinya pun 6 triliun 10 triliun 12 triliun Saya akan ngomong Sama orang pengen Sama orang yang bisa power Beli Gitu Karena ilmu itu Gak akan dikasih Kalau gak ada Imba Ya istilahnya Benefit ya Ada feedbacknya Kalau Iya Kalau Nah Cuma skenario Yang dikhawatirkan Pak Mulia Karena kan Jokowi Itu kan selalu mengandalkan Tidak punya duit Jadi yang memodal itu Selalu dari pihak swasta Kayak Cina Cina datang kan Nih saya mau Ini Rata cepat Padahal itu gak ada itu kan Di restoranya Gak ada kan Tiba-tiba dia datang Dia tahu Si Pak Mulia tahu Teman saya ada orang Saya kena kena cerita Datang nih cukung Cina Langsung negosiasi Langsung negosiasi Gak pakai hitungan bulan Minggu Langsung Soalnya kereta cepat Jadi Jadi Si Cina Ngomong Udah Jokowi Gak usah bingung Masalah modal Semua teknologi Saya tanggung jawab Nih Tekan kontrak Itu Gitu Nah Kalau Rosato Menawarkan Seperti itu Lebih baik Jangan diterima Karena untuk kita Bukan ini ya Bukan diterima Maksudnya Kalau pingin Supaya Punya ilmunya Jangan diterima Skema Investasi Jadi Tapi kita beli Itu Pembangkitnya Dengan perjanjian Saya boleh Mempelajari Semuanya Semua ini Gitu Jadi Jadi Tidak Tidak Itungan sewa Tapi beli Terus kita tahu Ilmunya Bagaimana Bagaimana Bekerja Pokoknya Semua Semua Dari A sampai Z Gitu Gak usah harga normal Beli dengan harga 20 pun Beli Jadi kata dia Sekarang Pak Iwan Ngomong aja Sama Nubes Bahwa Tenang aja Nah kebetulan Kan gini Tadi kata Pak Iwan Kenal gak Sama orang Di Indonesia Power Direksinya Nah kebetulan Temen Mengajar Dosen Terserukan Yang gue tulis Di grup Nah dia orang Lemigas Orang Lemigas Yang dicipulir Itu gimana Mau masuk LPDP Bukan Jadi gini Dia ini Kenal deket Sama direksi Di Indonesia Power Oh gitu Iya Tadi gue dari Batan Kan jam 2 Ketemuan jajan Sama Pak Sugeng itu Dicipulir Dia ngomong Udah tenang aja Kalau emang bener Ini Batan Ngomong seperti itu Nanti saya ngomong Sama Indonesia Power Direksinya Saya bisa yakinkan Indonesia Power Mau Nurut Ya istilahnya PLN Mau nurut Apa-apa Orang BTN Orang Batan Asal Poinnya itu tadi Beli Acrosato Berusia Mau ngasih Teknologinya Dia jual ya Bukan Bukan hitungan sewa Jadinya Iya gitu Jadi gue disuruh bikin turat Ke Dubez Isinya itu intinya Bahwa Oke kita beli Gak usah harga normal Dua kalinya juga Boleh Tapi Kita dikasih izin Untuk mempelajari Itu Dia cerita Terus terang Yang udah proven Jadi kan gini Itu kalau berapa Diperkirakan Bisa Dia bilang Dia bilang Dia punya Keunggulan Ada namanya Sea Base Sea Base Sea Base Jadi si reaktornya Itu bukan di Bukan di land base Bukan di tanah Tapi di laut Oh di Di laut Iya Jadi dia di dermaga Di bawah ke Iya Si pembangkirnya itu Ditempelin di dermaga Nanti Ditarik kabel Untuk ke pembangkir Iya Itu baru Rusia Yang bisa bikin Seperti itu Amerika Sama Korea Baru menawarkan Di atas kertas Tapi belum pernah Terbukti Teruji Oh Buat kayak gitu Buat kayak gitu Nah Tadi dia udah ngasih Spesifikasinya What Ini jenis reaktornya Bilang aja Kepada umbes Saya mau beli ini Gitu Sama orang Waka Tom Tapi itu tadi Ada komitmennya Saya Selain beli Saya bongkar Abis itu Jadi di Kita lihat Kaya apa Reverse engineering Dilihat Ya Kita sebenarnya Punya Ilmunya Semua SDM Siap Cuman Ijinnya itu Gak pernah dikasih Ijin apa Ijin bongkar Bongkar Itu Itu Yang di Batan Itu Produk mana Yang diaktor Di Batan Itu buatan Dari Dari Vitali Bukan dari Rusia Bukan Justru Rosatom Mau menawarin Cuman Pintunya Gak dibuka Jadi Yang sebenarnya Kenapa Maju Munur Maju Munur Kan Tadinya kan Tahun 2000 Pas zaman SBY Kan itu Mau Digolokan Sampai SBY kan datang Itu Lihat reaktor Jadi Gini Ini ada Mafia Jadi Ada di belakangnya Ada mafia Sekarang kan Udah dihapus Mafia minyaknya Di Petamina Tinggal Mafianya Mafia Batubara Oh Masih ada lagi Batubara Tahu siapa Yang Heroknya Mafia Batubara Siapa coba Gak tau Nyusukala Oh Wapres Tadi kan Gak omong Aduh Jadi Diancang Kalau Lu Mutakutik Gua jatohin Itu Jadi ada Politisnya Itu Tapi gak usah Khawatir Kata Pemulia Kalau Iwan bisa Meyakinkan Yang Ros Atom Sama Dua Gitu Nah Hitam Jatas Putih Dubesnya Bisa Ini Komitmen Komitmen Saya Akan Push Dorong Apalagi Pak Iwan punya Orang Indonesia Power Yang Udah Istilahnya Udah Udah Gandengan Udah Jadi Satu Suara Sama Orang Bata Saya Akin Bisa Tembus 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 Proposal Tembus Setelah Proposal Bisa Kedepannya Bisa Gitu Bukannya Ini Baru Baru Omongan Kita Cuman Tadi Gua Bilang Mafianya Kuat Kata Pemulia Kuat Kali Itu Mafia Petubaran Itu Soalnya Ini Tau Sendiri Gede Banget Ininya Dipositor Soalnya Kalau udah Masuk Apalagi Banyak Bisa Bisa Nggak laku Sekarang Pemakaian Terbesar Kan Peran Istri Iya Semuanya Kan Alat Pake Listrik Semua Iya Jadi Pabrik Semua Pabrik Industri Rumah Gitu Untuk Listrik Kalau Untuk Ternaraan Pertamina Gitu Tapi Pemakaian Terbesar Energi Itu Sebenarnya Untuk Listrik Jadi Kompetitor Itu Ya Kutubara Kalau Minyak Kita Bukan Expor Kita Kan Defisit Saudi Sendirikan Sekarang Lagi Bikin Itu Kembangkit Nuklir Itu Dari Mana Dari Korea Panahal Tahun 70-an Orang Korea Datang Ke Bata Belajar 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 Indonesia Tiba-tiba Datang Dua tahun Yang Lalu Nah Bukan Belajar Saya Terus Yang Malah Ngajarin Ngebuat Apa Apa Karena Itu Tadi Jadi Jadi Pemerintahnya Bener-bener Gimana Diatur Sama Itu Ngebiayin Begitu Begitu Jadi Dia bilang Gini Saya sih Enggak Buka Kalau Benar Benar Itu Dari Dumbes Bisa Saya Yakin Bisa Tembus Gitu Tadi Sama Orang Indonesia Power Bisa Komit Satu Suara Sama Orang Batan Bisa Ditembusin Ke Atas Presiden Sebenarnya Kan Yang Itu Kan Anggarannya Sudah Dikasih Pos Masing-masing Itu Memang Ada Pos Ini Iya Kan Itu PLN Dikasih Ini Sekian Untuk Yang Telepon BUMN Semua Sudah Ada Itu Tadi Buka-bukaan Itu Tadi Kenapa Dia Nanya Kenapa Dia Pengen Pindah Itu Jadi Dia Merasa Jenuh Disitu Abis Jalan Di Tempat Gitu Kan Bikin Reaktor Kagak Gitu Ya Istilahnya Kan Gak Ada Apa Ya Saya Udah 20 23 Tahun Disini Dari Beko Sampai Pinter Gak Gak Ini Nge-play Jadi Apa Kepala Batan Gitu Gak Dia Udah Udah Jenuh Karena Udah Mentok Gitu Ya Tapi Dia Bilang Begini Kalau Benar Ini Tembus Iwan Bisa Bikin Komitmen Sama Pihal Satom Lewat Paduba Semua Di Jadi Kita Benar-benar Bisa Itu Nge-jiplak Itu reaktor Saya Gak Jadi Pindah Dan Tetap Di Batan Saya Benar-benar Fokus Sampai Indonesia Bisa Bikin Reaktor Itu Iya Itu Semua Mencuri Iya Orang Korea Beli reaktor Di Curi Orang Rusia Juga Begitu Gak Ada Sampai Itu Katanya Di Reaktor Itu Ada CCTV CCTV Di Reaktor Iya Di CCTV CCTV Sinkron Ke Indy Ke Yang Punya Fabrikasi Reaktor Itu Sebelum Ada COVID Tiap 3 Bulan Itu Datang Dari Mana Itu Dari Itali Ngambil Itu Rekam CCTV Nanti Dilihat Dianalisa Ngapain Aja Di Orang Batan Dibonges Nga Mesin Gua Jadi Di Ini Apa Namanya Dijagain Nama CCTV Jadi Yang Awas Itu Reaktor CCTV Ada Yang Bokal Nanti Ketawa Iya Katanya Jangan Dikira Orang Luar Ketakutan Karena Kita Sudah Kepegang Ilmunya Cuma Satu Aja Nggak Dikasih Bendanya Untuk Kalau Kalau Model Model Korea Waktu Dulu Cerita Pernah Belajar Kebatan Terus Dia Bisa Buat Reaktor Sendiri Itu Gimana Cara Korea Iya Dia Beli Oh Dia Beli Korea Dia Beli Gue Gak Tau Korea Beli Terus Ya Dibongkar Juga Oh Dibongkar Korea Gitu Iya Dibongkar Gue Gak Tau Dari Amerika Kota Rusia Ya Ditiru Ya Sama Begitu Ya Itu Dia Kalau Kita Mau Bisa Ya Kita Beli Ambil Terus Modifikasi Iya Gitu Kalo Gitu Gak Bisa Iya Kita Coba Kayak Cina Kan Kalau Cina Itu Kan Dia Bongkar Jadi Kaya Industri Jadi Kalau Misalnya Produk Katakan Produk Apa Dari Amerika Atau Dari Inggris Ambil Bongkar Tidak Tidak Mirip Mirip Mau Yang KW Berapa Mau Dijual KW Satu KW Bikin Setelah Dibongkar Iya Jadi Gue Ya Gue Gini Jadi Memang Dubesnya Itu Semangat Karena Dia Mungkin Banyak Dilobi Orang Rosatom Si Rosatom Ini Pengen Jualan Gue Bilang Gini Pak Kalau Pengen Jual Gak Ada Luang Berarti Kita Buka Sebelin Iya Cuman Saya Bila Gini Gak Usah Power Plan Nuklir Kita Mau Beli Pesawat Surkoi 35 Jadi Ganggu Sama Amerika Diga 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 Amerika Nggak Mau Nyetujui Iya Kalau Sampai Indonesia Beli Surkoi 35 Itu Dana Sekian Ratus Milyar Itu Nggak Diturunin Oh Dana Dana Batuan Dari Amerika Dari Amerika Terus Ada Di Embargo Apa Gitu Gue bilang Lah Duit Duit Sendiri Nah Ya Kayak Begitu Pak Kondisinya Apalagi Apalagi Kalau ini Ketahuan Kita Mau Beli Reaktor Tidak Sifatnya Lebih Ini kan Lebih Tinggi Dari Cuma Sekedar Sukhoi 35 Sukhoi 35 Kan Kita Bukan Mau Bikin Sawat Sukhoi 35 Itu kan Sebenarnya Untuk Pertahanan Aja Kalau ini Kan Kita Beli Reaktor Untuk Dipelajari Untuk Dibikir Buat Buat Kator Sendiri Iya Terus Kan Pak Didit Ngomong Nah Terus Bahan Bakarnya Gimana Pak Uranium Sebenarnya Kalimantan Itu Bagus Dan Banyak Deposit Uranium Tinggal Pengayaannya Aja Untuk Bahan Bakar Reaktor Kita Sebenarnya Sudah Tahu Ilmunya Nah Cuman Isunya Nanti Gerobah Bisa Tanya Indonesia Membuat Lagi Senjata Nuklir Padahal Buat Pembangkit Kasusnya Gue bilang Persis Kayak Iran Oh Iran Itu Belajar Belajar Nuklir Emang Dari Rusia Iya Ya Dikasih Ya persis Kayak Kita Nih Ingin Bisa Dikasih Boleh Beli Nih Pembangkit Terus Bikin Bahan Bakarnya Dikasih Untuk Teknologinya Pengayaannya Sudah Jadi Kan Langsung Gembar Tama Amerika Dibusuin Jadi Ya itulah Apa Resikonya Maksudnya Bukan Resiko Kalau orang Mau Maju Tantangannya Begitu Ya Emang Gitu Gue Mau Cerita Lagi Nih Pemulihan Tau Ngajuin Untuk Penelitian Nih Reaktor Fusi Bukan Fusi Kalau Fusi Sudah Tau Ya Fusi Cerauan Fusi Pak Dibit Tanya Ini Gimana Pak Iwan Saya Tau Pak Iwan Caranya Fusi Bukan Fusi Itu Apalagi Kalau Sampai Ya Kalau Sampai Fusi Misalnya Apalagi Indonesia Punya kesempatan Untuk belajar Lewat Iwan Iya Dan Berhasil Wah Itu Lebih juara lagi Habis Itu Semua Karena Apa Fusi Itu Tidak ada Limbahnya Oh Tidak ada Limbah Tidak ada Radiasi Kalau Radiasi Radiasi Nuklir Kayak Isai Itu Itu Kecil Sekali Karena Apa Kan Bahan Bahannya Air Laut Bukan Uranium Bukan Uranium Air Berat Dia Menghasilkan Helium Helium Sama Air Sudah Tidak ada 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 Mantap Itu Bagus Iya Mantap Nah Tapi Lu jangan Cerita dulu Gue udah Sebenernya Ngomong Pak Ya Saya Tidak Tau Nih Cuma Kan Punsinya Ada Di Dubes Kalau Memang Dubes Bisa Melobi Orang Rusia Perbagi Ininya Bukan Yang Fusi Yang Fusi Yang Saya Pelajari Kalau Memang UI Siap Penelit Penelit Orang-orang SDM Otomatis Kan Lebih Siap Dari UPN Ya 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 Kan Sakolnya Udah Tinggi Lah Ininya Kepesornya Banyak Iya Dan Ada lahannya Kan disitu Memadai Itu UI Itu kan Seberangnya Itu Hutan Kalau mau Pakai aja Disitu Buat Lab Lab Skala lab Skala lab Untuk Teknologi Reaktor Fusi Iya Kalau UI Memang Siap Nanti Dubesnya Ngomong Fiat Fusi Ya Ya Nanti Saya Mau Ngomong Dulu Ke Orang-orang Karena Ini kan Banyak Yang terkaitannya Iya Bukan Cuma Di Mesin Tapi Elektro Mungkin Fisika Fisika Matalogi Fisika Banyak Terkaitnya Ya Kalau Emang Ya Kita Skalanya Skala Kecil Ya Karena Untuk Riset Bukan Untuk Jadi Cari Ilmunya Gitu 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 Ya Saya Umum Dulu Ya Mumpung Gue Deket Gitu Iya Kita Coba Ayo Pak Ya Gitu Jadi Apa Ada Ada Dua Luang Iya Nah Ini Gimana Untuk Ini Roadmap Kan Ini Kita Nih Yang Yang Tampilan Yang Tadi Yang Ini Tampilan Mana Tadi Nah Ini Gimana Ini 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 Kan Lebih Kelihatan Ya Jelas Nah Kalau Kalau Yang Ini Gimana Dia kan Studi Terdahulunya Kan Kita Mulai Dari Roadmap Rusia Atau Roadmap Riset Dari Batan Atau Kita Mulai Dari Roadmap Artikel Jurnal Ya 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 Gini Gini Karena Ini Kan Sifatnya Kan Riset Kita Prototip Ya Prototip Ya Serahkan Kan Kita Memang Belum Pernah Ada Riset Pendahuluan Ya Jadi Kan Kita Berdasarkan Jurnal Yang Udah Udah Dipublish Ya Yang Persis Yang Ini Damora Tulis Cuman Dibuat Layoutnya Ya Kayak Tadi Aja Gitu Tampilannya Ya Tampilannya Gitu Kayak Di Apa Di HPT Tadi PowerPoint Iya Ini kan Udah Kelihatan Nih Progresnya Nih Kan Iya Jadi Kita Bikin Layoutnya Kayak Yang Tadi Aja Gitu Dan Nanti Sambil Kita Ini Apa Kita Bahas Soalnya Kan Rebo Itu Pak Mulia Ngajak Udah Nanti Ruangan Saya Di Atas Kita Bahas Kupas Habis Aja Katanya Bawa Aja Nanti Buat Presentasi Bahannya Kediskusi Disini Sampai Selesai Jadi 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 Ini Untuk Untuk Roadmap Terus Untuk Apa Untuk Nah ini Flowchart Yang Flowchart Kenapa Flowchartnya Ya Kan Kita Belum Bikin Sedangkan Disini Ini Bagus Ini Saya Bisa Dikirimin Nggak Apa Namanya PPT Ini Ini Dari Damora Ini Nggak Saya Yang Print screen Ini Dari Damora Bukan Saya Cari Nggak ada Iya Nggak ada Ini Kan Yang Yang Ngisi Kan Oyas Yang Dari UGM Itu Kan Ini Kalau Yang Saya Dapat Itu Saya Screenshot Dari Dia Presentasi Saya Screenshot Cuman Kepotong Kepotong Oh Ya 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 Udah Ntar Saya Kirim Ini 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 Dibikin Gini Ini Ini Fullnya Ini 3 Tahun Iya Nanti Displift Pertahun Ini Kayak Gini Ini Sebenarnya Sistematika Iya Dari Atas Kan Penyajian Iya Proposa Iya Cuman Ini Kita Kebawahnya Kan Tiga Kalau Ini Empat Nih Kalau Kita Tiga Inputannya Yang Apa Namanya Dari Matahari Dari Reaktor Fusi Panas Buang Dari Turbin Iya Jadi Bukan Pak Tepi Tiga Terus Kebawahnya Itu Tadi Yang Dari Yang Dari Roadmap Itu Bawahnya Makanya Kan Tadi Saya Ngomong Sama Pak Pak Muria Sama Pak Arya Tolong Pak Ini Jobdesnya Supaya Nanti Di Procap Ini Masuk Masuk Iya Gitu Tapi Gak Apa Bikin Aja Dulu Bagannya Tinggal Diisikan Diketik